Dalam dunia pertanian yang terus berkembang, penelitian dan inovasi yang berkelanjutan sangat penting, guna memenuhi kebutuhan pangan yang semakin meningkat di seluruh dunia. Salah satu tren terbaru yang cukup menarik perhatian ilmuwan pertanian adalah penggunaan tanaman penyerap logam berat seperti emas. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi beberapa jenis tanaman yang memiliki kemampuan ciami dalam menyerap emas dari tanah, yakni berasika jansi, kelompok amaran, tifa, dan akar wangi. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak sumber daya alam, tidak terkecuali akan kekayaan flora yang dimilikinya. Saking kayanya, Indonesia dikatakan memiliki tanaman yang dapat menghasilkan emas. Memang, emas tersebut tidak dihasilkan secara langsung. Akan tetapi, tanaman ini mampu menyerap logam berat yang ada di tanah melalui rantai makanan secara biologis. Pertama-tama, kita perlu memahami mengapa tanaman seperti berasika jansi, kelompok amaran, tifa, dan angkar wangi memiliki kemampuan unik dalam menyerap emas. Tanaman ini dikategorikan sebagai hiperakumulator, yang berarti mereka memiliki kemampuan untuk menyerap logam berat dalam jumlah yang signifikan dari tanah tempat mereka tumbuh. Meskipun emas bukan logam berat dalam arti yang sebenarnya, beberapa tanaman telah menunjukkan kecenderungan untuk menyerapnya, terutama jika emas terdapat dalam bentuk ionik atau larutan koloid yang larut dalam air. Dalam beberapa kasus, penelitian telah menunjukkan bahwa tanaman penyerap emas ini dapat mengakumulasi emas hingga tingkat yang cukup tinggi dalam jaringan mereka. Ini membuka peluang baru dalam pertanian, terutama dalam daerah-daerah yang memiliki potensi terpendam untuk pertambangan emas. Berasika jansi atau yang lebih dikenal dengan mustardland adalah salah satu tanaman bayam-bayaman yang paling terkenal dalam hal kemampuannya menyerap emas. Tanaman ini berasal dari keluarga berasika siai dan telah lama digunakan dalam berbagai budaya sebagai sayuran dan rempah-rempah. Berasika jansi memiliki akar yang sangat efisien dalam menyerap nutrisi dan logam dari tanah. Ketika tanaman ini tumbuh dalam tanah yang mengandung emas, akarnya akan menyerap ion emas dari larutan tanah. Emas yang diserap akan bergerak melalui sistem vaskular tanaman dan akhirnya terakumulasi di dalam jaringan tanaman. Potensi pemanfaatan berasika jansi dalam pertanian adalah cukup mengesankan. Tanaman ini tidak hanya dapat membantu menghilangkan emas berlebih dari tanah yang terkontaminasi, tetapi juga dapat digunakan sebagai tanaman penyerap emas yang sengaja ditanam untuk menghasilkan logam mulia ini. Pertanian emas menggunakan berasika jansi adalah contoh nyata dari diversifikasi pertanian yang dapat membawa manfaat ekonomi yang signifikan. Kelompok amaran yang terdiri dari berbagai spesies tanaman yang tahan terhadap kondisi lingkungan yang keras juga memiliki potensi dalam menyerap emas. Salah satu spesies yang paling dikenal dalam konteks ini adalah Amarantus spinosus yang sering disebut sebagai Bledo atau Bayam Duri. Amarantus spinosus memiliki daun hijau yang indah dan sering digunakan sebagai tanaman hias. Namun, yang lebih menarik adalah kemampuannya untuk menyerap logam berat, termasuk emas. Ini membuatnya menjadi pilihan menarik bagi petani yang mencari cara untuk memanfaatkan lahan mereka yang terkontaminasi oleh emas. Selain berasika jansi dan kelompok amaran, tanaman lain juga memiliki potensi besar dalam menyerap emas adalah tifa dan akar wangi. Keduanya memiliki sistem akar yang kuat dan efisien dalam menyerap logam berat dari tanah, termasuk emas. Prof. Hamim, pakar biologi tumbuhan dari Institut Pertanian Bogor, beliau menyebut ada beberapa jenis tumbuhan yang mampu menyerap logam berat dalam jumlah besar di jaringannya atau disebut hiperakumulator. Lantaran kemampuannya tersebut, tumbuhan itu dapat digunakan sebagai bahan pembersih lingkungan, yang dikenal dengan sebutan fitur mediasi. Beliau mengatakan salah satu jenis tanaman penghasil emas ini yaitu kelompok bayam-bayaman, tanaman lembang, atau taifa. Dengan menyerapkan, sebenarnya memang hampir semua logam, jenis logam itu bisa diserap tumbuhan. Cuman ada jenis-jenis tumbuhan tertentu yang dia bisa menyerap logam-logam yang bernilai ekonomi, termasuk emas. Ini yang kita kenal sebagai tumbuhan untuk fitomining. Jadi menggunakan tumbuhan untuk menambang logam yang bernilai ekonomi tinggi. Beberapa tumbuhan hiperakumulator yang ada di kita, diantaranya Brastika Junsea itu banyak di Tengah Rai, dia punya kemampuan untuk menyerap emas dalam jumlah yang tinggi. Kemudian juga kelompok bayam-bayaman, jadi kelompok amaranthus itu juga termasuk akumulator. Kemudian juga Tifa, itu juga termasuk akumulator yang di kita sendiri juga kita punya akar wangi. Itu juga sebagian penelitian menyebut dia punya kemampuan yang baik untuk menyerap logam emas. Setelah tanaman penyerap emas tumbuh dan mengakumulasi logam berharga ini dalam jaringan mereka, langkah selanjutnya adalah pengolahan emas. Proses ini melibatkan ekstrasi emas dari jaringan tanaman menggunakan metode kimia yang tepat. Cara mengambil emas dari tanaman penyerap emas seperti Brastika Jensi, Kelompok Amaran, Tifa, dan Akar Wangi adalah proses yang melibatkan beberapa tahap. Di bawah ini adalah langkah-langkah umum yang dapat diikuti. Yang pertama pilih tanaman penyerap emas yang telah tumbuh dengan baik dan telah mengakumulasi emas dalam jumlah yang cukup. Ini biasanya terlihat dari warna daun atau jaringan tanaman yang berubah menjadi warna keemasan atau kemerahan. Yang kedua panen tanaman dengan hati-hati, hindari kerusakan pada jaringan tanaman yang berisi logam berharga ini. Yang ketiga cuci tanaman dengan air bersih untuk menghilangkan debu dan kotoran. Setelah dicuci, biarkan tanaman mengering di tempat yang teduh. Yang keempat proses selanjutnya adalah proses ekstrasi emas dari jaringan tanaman yang dapat dilakukan menggunakan metode kimia. Salah satu metode yang umum digunakan adalah dengan merendam jaringan tanaman dalam larutan kimia yang mengandung bahan kimia seperti asam nitrat atau asam klorida. Asam akan terlarut dalam larutan ini dan dapat dipisahkan dari bahan lain. Proses selanjutnya setelah diekstraksi, larutan yang mengandung emas akan diolah lebih lanjut untuk memurnikan emas. Ini melibatkan penambahan bahan kimia tambahan dan pemanasan. Emas akan mengedap dalam bentuk padatan murni. Yang keenam emas yang telah dimurnikan dapat dilebur dan dicetak menjadi batangan atau perhiasan atau dapat dijual ke perusahaan pengecor logam mulia. Penting untuk memperhatikan pengelolaan limbah kimia yang dihasilkan selama proses ekstraksi dan pemurnian. Limbah ini harus dikelola secara aman dan sesuai dengan regulasi lingkungan. Proses ekstrasi emas dari tanaman penyerap emas memerlukan pengetahuan kimia dan peralatan yang sesuai. Juga harus diperhatikan bahwa tidak semua tanaman penyerap emas mengandung emas dalam jumlah yang signifikan. Dan ketersediaan emas dalam tanaman dapat bervariasi tergantung pada kondisi tanah dan lingkungan tempat mereka tumbuh. Selain itu, proses ini harus dilakukan dengan hati-hati dan dalam lingkungan yang aman. Mengingat bahwa beberapa bahan kimia yang digunakan dalam ekstrasi dan pemurnian emas dapat beracun dan berbahaya jika tidak ditangani dengan benar. Oleh karena itu, penting untuk berkolaborasi dengan para ahli kimia atau insinyur pertambangan yang berpengalaman. Selain aspek ekonomi, pertanian penyerap emas juga memiliki dampak positif dalam hal keberlanjutan. Tanaman penyerap emas membantu membersihkan tanah dari logam berat yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Ini adalah langkah penting menuju pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dalam upaya untuk menciptakan kekayaan dari tanaman penyerap emas seperti beras sikat jansi, para ilmuwan pertanian terus melakukan penelitian yang mendalam. Potensi ekonomi dan lingkungan dari pertanian ini sangat menjanjikan dan dapat menjadi salah satu inovasi terbesar dalam dunia pertanian modern. Mengingat pentingnya keberlanjutan dan diversifikasi dalam pertanian, pemanfaatan tanaman penyerap emas adalah langkah yang cukup cerdas dan mempunyai dampak jangka panjang yang cukup signifikan. Ini bukan hanya tentang menciptakan kekayaan, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan pada masyarakat global. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme penyerapan emas oleh tanaman ini, kita dapat membantu pintu menuju masa depan pertanian yang lebih cerah dan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!